Taruf itu kan perkenalan, kalau memang jodoh aku ternyata aku udah kenal ya, ya kenapa enggak gitu Aku dari dulu pengen banget nikah muda, malah udah lewat, aku dulu pengennya nikahnya 21 umurnya ya Karena mama dulu nikah 21 juga Sebenarnya dari dulu aku pengen banget nikah cepet, soalnya aku gak pengen jauh sama anak aku kan Aku pengen nikah sebenarnya dulu pas umur 23, tapi lewat Terus 25 lewat lagi Haris Friza dan Cutsiva kerap dijodohkan oleh netizen, bukan tanpa alasan mereka berdua dinilai sangat serasi Chemistri Haris Friza dan Cutsiva di Tajwid Cinta pun, menuai banyak pujian dari para penonton setia sinetron ini Mereka sangat berharap jika Haris Friza dan Cutsiva, bisa berjodoh di dunia nyata Namun harapan para penggemar pasangan ini pun, rupanya akan segera terwujud Lantaran kedua aktor pasangan ini akan melangsungkan ke jenjang serius Cutsiva dan Haris Friza selalu mendapat respon positif dari para penggemarnya Selain itu, Cutsiva dan Haris Friza juga terus mencuri perhatian karena keduanya kerap terlihat mesra dan romantis Melihat tayangan-tayangan video yang diunggah Haris Friza dan Cutsiva banyak penggemar berkomentar positif Dan juga merasa bahagia ketika beradegan mesra dengan tema yang pas bagi penggemarnya Selain itu, peran akting Cutsiva dan Haris Friza di video juga membuat penggemar meleleh dengan adegan romantis yang selalu ditampilkan Dalam beradu akting dengan lawan mainnya Haris Friza, Cutsiva mampu membuat penonton hanyut dalam adegan yang diperankannya Penonton dibawa masuk dalam alur kisah tersebut Bertemu karena sama-sama dalam sebuah proyek film yang diperankan Kini hubungan Haris Friza dan Cutsiva semakin dekat bahkan sudah diisukan akan segera lamaran Meski begitu, Cutsiva dan Haris Friza masih enggan menyampaikan secara terbuka status hubungan mereka sebenarnya Cutsiva dan Haris Friza yang selalu terlihat romantis ketika beradu akting dalam film yang bertajub Tajwid Cinta Keromantisan yang dilakukan Haris Friza dan Cutsiva terlihat bukan hanya sekedar teman Para penggemarnya berharap dan mendoakan Cutsiva dan Haris Friza berjodoh Berkat membintangi sebuah film, kini rating Tajwid Cinta melejit sejak penayangan perdananya pada tanggal 7 November lalu Aktor Haris Friza mendapat kesempatan beradu akting dengan Cutsiva dalam sebuah sinetron berjudul Tajwid Cinta Siapa sangka, ada kisah tersendiri yang dialami Haris Friza ketika harus berhadapan dengan Cutsiva dalam sinetron tersebut Berperan sebagai Dhafri, Haris Friza mengaku bangga bisa terlibat dalam sinetron yang sama dengan Cutsiva Pasalnya, ia menganggap bahwa Cutsiva sudah sangat berpengalaman dalam dunia seni peran Bahkan, tidak dipungkiri bahwa paras cantik dan kemahirannya berakting membuat banyak orang mengidolakan Cutsiva Aku bangga banget bisa main dengan Cutsiva yang sudah pengalaman dan diidolakan masyarakat, jelasnya Ditegaskan oleh Haris Friza bahwa lawan mainnya itu sangat memudahkan dirinya untuk berakting senatural mungkin Diakui pula olehnya bahwa tak kesulitan untuk membangun kemisti dengan Cutsiva saat berakting Gak kesulitan sama Siva Dari pertama teg langsung oke Alhamdulillah banget Siva kan udah sering sinetron, dia gak susah juga bangun kemisti Ucapnya dilansir dari tribun seleb Lelaki 28 tahun itu menyebut bahwa Cutsiva adalah sosok perempuan yang baik dan pandai Melihat sifat dia baik, pintar, aktingnya bagus banget Dia membantuku banget dan partner kerja yang baik lah, sambungnya Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa dirinya sempat grogi saat melakukan beberapa adegan Itulah berita pertama, lanjut ke berita selanjutnya Sinopsis sinetron Tajwid Cinta episode 83 yang tayang hari ini Sabtu 4 Februari tahun 2023, Alina tidak patah semangat untuk tetap terus mengambil kembali hati Dafri kali ini Alina dengan pakaian seksinya langsung masuk ke ruang kantor Dafri Di satu sisi, ibu Nadia kini berencana untuk menjodohkan Alina dengan laki-laki pilihannya Agar Alina bisa lebih mudah untuk melupakan Dafri Siva dan Oki sepertinya akan bekerja sama dengan merintis startup Dan Dafri pun kini memberikan izin kepada Siva untuk bekerja sama dengan Oki Penasaran, bagaimana ceritanya sinetron Tajwid Cinta episode 82 tayang sore hari ini Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 Simak sinopsis di bawah ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.